Halo KoFriends, disini ada pertanyaan, tabel berikut menyajikan data nilai ulangan matematika kelas 4. Berdasarkan tabel tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk menjawab soal ini kita kerjakan sama-sama yuk KoFriends. Jadi jika kita perhatikan pada tabelnya terdapat 2 kolom yaitu nilai dan banyak siswa. Maka cara membaca tabelnya seperti ini ya, yang mendapat nilai 50 sebanyak 2 siswa, kemudian yang mendapat nilai 60 sebanyak 4 siswa, lalu nilai 70 sebanyak 8 siswa, selanjutnya nilai 80 sebanyak 6 siswa, kemudian nilai 90 sebanyak 7 siswa, dan yang terakhir nilai 100 sebanyak 1 siswa. Sekarang kita akan lanjut untuk mengerjakan soalnya ya, di mana soal nomor 1, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 50? Tadi sudah diketahui, siswa yang memperoleh nilai 50 sebanyak 2 siswa. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 80, di mana diketahui, siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 6 siswa, dan yang terakhir yaitu nomor 3, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 100, di mana sudah diketahui, siswa yang memperoleh nilai 100 sebanyak 1 siswa. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih, mudah kan conference, tetap semangat belajarnya ya.